Ya, setelah beberapa waktu lalu selalu berada di bawah dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta kini menduduki Provinsi nomor satu untuk jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Jumlah kasus semakin hari semakin meningkat, terutama dalam satu minggu terakhir kemarin. Mengapa demikian? Apa saja yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Pagi ini kita akan segera membahasnya. Ada Prof. Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Ada Agus Pembagio, Analis Kebijakan Publik. Dan kami masih terus mencoba menghubungi Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah kami kontak sejak tadi malam dan menyatakan siap sebetulnya untuk hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan hanya karena masalah teknis begitu. Selamat pagi untuk Mas Agus dan Prof. Zubairi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Agus. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi untuk sesuatu yang kurang mengenakan memang. Warga DKI Jakarta, saya kepingin kalau menyaksikan siapa Indonesia juga mendengarkan obrolan kita pagi hari ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita harus waspada, Prof. Zubairi, ini fakta atau kita salah hitung atau bagaimana? DKI Jakarta sejak hari Rabu, Kamis, Jumat memecahkan rekor terus begitu. Prof. Zubairi. Iya, itu data, itu fakta. Bahkan mungkin sebetulnya kalau kita misalnya bisa tes seluruh Indonesia itu 100 ribu sehari, mungkin catanya menjadi makin lebih serius lagi. Namun juga perlu juga pemahaman bahwa khusus Jakarta ini kan presiden itu mentargetkan seluruh Indonesia 30 ribu tes orang per hari. Kita masih kurang dari itu pertama. Kita masih berapa? Masih jauh atau sudah dekat dari 30 ribu tes per hari? Kalau 30 ribu orang tes per hari masih jauh. Tetapi kalau 30 ribu sampelnya ya sudah kadang-kadang sudah bisa lebih. Tapi yang penting kan orangnya, jadi jumlah orang yang dites itu lebih penting. Jadi masih jauh kita ini, Prof? Masih jauh dan ternyata sebagian Jakarta mencakup sekitar 40 persen dari yang dites. Jadi memang persentase yang positif di Jakarta sebetulnya lebih rendah walaupun jelas ada kenaikan dulu penas di bawah 5 persen, kemudian naik jadi 7 persen, 8 persen, sekarang 9,7 persen jelas naik. Walaupun lebih rendah dari angka nasional yaitu yang sekitar 14 persen. Nah Prof, kalau kemudian bahkan kemarin hari Minggu di Gelora Bung Karno di GBK Senayan kan Pak Doni Munardo mengkampanyekan jangan kendor pakai masker, sempat mengatakan ini naik karena memang tesnya yang makin masif. Selalu begitu tuh pernyataannya. Benar, makin masif tesnya sehingga kemudian makin banyak. Make sense juga sebetulnya kalau memang tesnya makin banyak dan kemudian naik gitu. Tapi Prof Zubair mengatakan faktanya kita masih sangat jauh begitu. Saya makin khawatir jadinya, Prof Zubair. Oke, jadi pertama memang benar jumlah tesnya makin banyak. Itu benar, itu fakta. Yang kedua, tapi persentase makin naik itu amat mengkhawatirkan untuk Jakarta maupun untuk Indonesia. Jakarta dari 5 persen ke 9,7, Indonesia dari 11-12 persen ke atas 14 persen itu makin mengkhawatirkan. Apalagi rumah sakit makin penuh. Mulai sukar mencari tempat tidur untuk pasien yang harus dirawat. Oke, oke. Saya ingin, jadi gini, maksudnya Prof Zubairi adalah betul tesnya makin banyak dilakukan, maka makin banyaklah yang ketahuan positif COVID-19. Maka angkanya makin naik, itu betul begitu ya. Tapi bahwa kenaikan prosentasenya, atau nanti sebentar lagi saya pakai data deh, biar mudah bagi pemirsa Sapa Indonesia naik. Ini juga mengkhawatirkan, jangan biasa-biasa saja kita menghadapinya. Begitu ya Prof Zubairi ya? Iya, buat tempat tidur. Sikit Prof Zubairi, sebelum Anda lanjutkan. Saya mau sampaikan data yang diturunkan harian Kompas hari ini. Kemarin, per 30 Agustus, ada 4.000, dengarkan saya nih pemirsa Sapa Indonesia, ya di Jakarta ini ya, ada 4.872 orang yang diperiksa. Hasilnya adalah 1.094 positif corona. Dari 4.000 lebih, 1.000 lebih positif. Ini 22,4 persen. Atau statistiknya kita sedikit ubah. Ada 1 orang positif dari 4 orang yang diperiksa. Ini sangat ketat jadinya. Itu betul Prof Zubairi ya? Ya, jadi rupanya data-data harus juga perlu disinkronisasikan. Rupanya agak beda-beda. Namun kalau benar di atas 20 persen, itu luar biasa serius. Luar biasa gawat. Ya. Oke. Nah, ini juga kemudian beberapa anggota ID, kami punya segmen sehat di tengah pandemi, beragam dokter, hadirkan Prof. Zubairi dan juga Mas Agus ya. Dan kemudian mereka mengatakan, Mas Bayu, ini rumah sakit sudah mulai penuh lagi loh katanya. ICU kita sudah mulai rame lagi begitu. Itu para dokter yang bertugas setiap hari di rumah sakit. Data dari Harian Kompas hari ini juga saya sampaikan bahwa halaman 15 Harian Kompas per 23 Agustus lalu 2020, dari 4.456 tempat tidur di ruang isolasi yang ada di 67 rumah sakit rujukan, sudah terisi 64 persennya. Kemudian dari jumlah tempat tidur ICU yang mampu menangani COVID-19, ada 483 unit di Jakarta, sudah terpakai 71 persennya per hari kemarin. Nah, hal-hal ini yang mungkin juga menjadi pertimbangan kita. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya Prof. Zubairi dari Pemprov DKI terutama? Kita masih pakai PSBB yang turun 1-2 langkah begitu, PSBB transisi sekarang. Harus kembali ke PSBB? Ya, jelas bahwa kalau tadi angka itu setelah di-cross-check valid ya, di atas 20 persen, harus ke PSBB. Masalahnya di web yang dari TKI maupun web dari Kemenkes agak beda, walaupun jelas naik. Jadi tetap masalah yang amat serius buat Jakarta, buat Indonesia. Jadi bioskop ya janganlah, jangan dibuka. Tutup aja lagi, batalin. Oh, kita bicara soal DKI Jakarta, betul. Minggu lalu ada rencana dari konferensi persnya Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, ada rencana bioskop mau dibuka. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan begitu ya Prof. Zubairi. Saya ke Mas Agus dulu sebentar. Mas Agus, dari sisi Anda melihat ini semua, kita sudah banyak melakukan razia, kena denda, sanksi sosial, masyarakat tampaknya masih juga ada setiap hari ini yang belum menggunakan masker. Mungkin lupa begitu. Anda melihat kemudian kebijakan-kebijakan seperti apa lagi yang sudah harus dilakukan berkaitan dengan situasi yang kita ini mulai naik lagi? Mas Agus. Ya, gini. Kan saya sudah katakan pada Anda mungkin bulan apa itu ya? April atau Maret. Bahwa kita itu tidak bisa bermain-main. Ini masalah kesehatan. Jadi pemerintah harus konsentrasi di kesehatan, tidak di ekonomi. Karena kalau di ekonomi berdua, nanti pasti ruginya akan lebih besar. Dan ini terbukti. Saya sudah tuliskan di buku saya juga. Nah, maksud saya gini. Ini kan saya sudah katakan juga bahwa kita sudah herd immunity sekarang. Karena apa? Peraturan-peraturannya kan tidak dijalankan. Yang belum, yang ambigu. Belum, yang mana. Yang soal sanksi saja. Di undang-perintah undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu ada di pasan 48. Komentar harus mengembangkan PP untuk sanksi administrasi. Tapi belum ada sampai hari itu. Nah, denda yang dikenakan di Pemprov DKI juga saya pertanyakan. Karena belum ada pergub perdanya. Denda itu harus, sesuai undang-undang 12 tahun 2011, harus mengacu pada undang-undang dan pada perda. Nah, di DKI belum ada itu. Saya ingat saya perda untuk sanksi. Nah, terus muncullah pergub. Jadi, nggak bisa. Dan sanksi-nya kan basa-basi. Post-up lah, bersih-bersih lah. 250 ribu lah. Itu kecil. Di Malaysia kan 4 juta dendai. Nah, kita harus dendai yang tinggi supaya orang kapok. Jangan hubungkan denda dengan resesi atau kemiskinan. Nggak ada hubungannya. Makanya orang, supaya tidak ada dendai, dia pakai semua pelengkapan atau persyaratan yang diketapkan oleh WHO. Dan kalau tidak, ya seperti sekarang, kita coba, saya sudah sarankan kembali ke PSBB sejak bulan lalu. Kembali ke PSBB, kembali ke PSBB. Tapi kan tidak dilakukan. Ya, kita herd immunity saja. Siapa kuat, dia tahan. Kalau tidak, ya berangkat. Ya, ya. Berkaitan dengan sanksi dan razia masker yang sekarang itu apa? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kecil sekali. Ya, karena semestinya basa-basi. Orang akan terus berulang. Harus coba tegas. Ya, kalau tidak, ya ini makin parah. Ya. Ya, coba kita bandingkan. Ada keanehan data. Kita sudah seribu lebih, tapi Banteng kok cuma 45 itu datanya bagaimana itu, Prof? Maksud saya, berarti Banteng tidak melakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya kan? Per satu juta orang itu tidak dilakukan. Sehinggalah datanya aneh. Nah, kalau seperti ini masa iya Banten cuma 65 atau 45 kemarin. Saya lupa. Dibandingkan dengan seribu. Itu aneh. Padahal perbatasan kita panjang sekali dengan Banten. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Bagaimana pemerintah mengelola data ini? Oke. Ini nanti kita akan sedikit sambung dengan beberapa daerah penyangga. Kebetulan Mas Agus menyampaikan ini. Saya juga ingin minta apa ya, namanya saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan misalnya oleh kota Bogor. Perhari Sabtu atau Minggu kemarin ketika mereka menjadi zona paling merah di Jawa Barat kemudian Bogor menerapkan jam malam. Mulai kemarin atau hari ini juga akan dilakukan oleh pemerintah kota Depok. Nah, hal semacam ini yang kemudian cepat dilakukan. Sehingga kemudian ada terapan-terapan sanksi atau apa yang diperketat turun langsung untuk melihat sesuatu. Anda melihat ini Mas Agus? Sementara DKI kita belum melihat apa-apa nih. Padahal Rabu, Kamis, Jumat begitu. Sabtu dan Minggu. Intinya tolong dicek di semua di Jabodetabek lah. Apakah sudah punya peraturan daerahnya yang menerapkan soal sanksi. Kalau tidak karena ini saling terkait ya Bogor, Banten, Depok ini nempel semua dengan Jakarta. Jadi harus hati-hati tidak bisa apa namanya sanksi diatur di Keputusan Pola Daerah. Harus perdanya. Nah ini yang tolong dicek di Undang-Undang 12 tahun 2011. Jelas itu di situ. Nah kalau itu tidak ada menjadi persoalan kembali baru di sisi regulasinya. Oke. Saya mau agak sedikit tanpa bermaksud untuk menakuti situasi yang ada sekarang. Bukan sama sekali. Tapi tadi ada kurangnya kapasitas dan jangkauan tes. Prof. Zubairi sudah langsung menyatakan itu di awal. Waspada terhadap tingkatnya. Prof. Saya kembali ke Anda. Ini catatan lagi dari Harian Kompas. Laju penularan di komunitas ini karena mobilitas warga saya ingatkan lagi Jakarta ini nempel betul dengan Bekasi, Bogor, Depok, Banten. Ini semua nempel. Mobilitas warganya itu pindah-pindah tempat begitu. Karena bekerja hampir semua di Jakarta. Nah laju penularan di komunitas ini memang sangat tinggi. Sebenarnya terbukti sih perkantoran kita terpapar. Pasar, jangan tanya pusat belanja. Pasti ada begitu. Dan beda-beda cara menerapkannya. Ada pusat belanja yang begitu ada yang terkena mereka langsung tutup satu minggu. Tapi ada perkantoran yang kena tapi diem-diem. Nah hal semacam ini Prof. Zubairi Anda menilainya seperti apa ini? Penularan-penularan seperti ini. Apa yang harus bisa atau bisa dilakukan oleh dengan kerjasama di antara kota-kota ini termasuk DKI? Prof. Zubairi? Ya memang amat mengkhawatirkan lebih dari 90 kantor kemudian kluster keluarga di Bekasi banyak banget di Depok di Bogor dan memang jadi intinya harus bolak-balik dari pergerakan dari masyarakat memang harus dibatasi. karena ini sekarang kondisinya beda dari kondisi 23 minggu yang lalu jadi memang harus ada kesepakatan Jakarta dan daerah penyaga agar harus lebih ketat terutama mengenai transportasi KRL itu kan selalu disampaikan seolah-olah jaraknya sudah bagus antar penumpang tapi jangan dilihat pada jam siang tolong dilihat pada sore hari menjelang pegawai pulang jam 5 jam 6 itu penuh dan itu bisa menyebabkan kluster-kluster baru artinya kluster perkantoran dan kluster keluarga itu bisa saling kait mengait selamat terakhir itu yang nanti akan kita cek lebih lanjut Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Ahmad Riza Patria sudah bergabung Bang Riza Assalamualaikum selamat pagi terima kasih dengan saya Bayu disini dan secara daring juga ada Mas Agus Pambagio dan ada Profesor Dr. Zubairi Jurban Ketua Satgas COVID-19 tadi kita sudah bicara sambil menunggu Bang Riza hadir begitu ini DKI mengkhawatirkan karena naik terus dari pertengahan minggu kemarin apakah ini sudah disadari PM Prof dan apa yang akan dilakukan Bang Riza sesegira mungkin ya jadi yang pertama memang angkanya dalam berapa hari ini memang naik terus ya namun demikian kami masih berdapat mengendalikan dan kalau kita lihat angka-angka lainnya sebetulnya ada banyak angka yang baik ya diantaranya angka kematian terus meningkat eh maaf angka kematian terus menurun ya angka kesembuhan meningkat ya angka kesembuhan meningkat 78,2% angka kematian terus menurun 3% kemudian R-not nya masih tetap di 1,09 dan positive rate nya masih di 6,3% nah angka ini meningkat diantaranya disebabkan oleh memang di DKI Jakarta ini kami terus melakukan testing yang masif jadi sebagaimana sering disampaikan Pak Gubernur tugas masyarakat hidup 3 yaitu memakai masker mencintakan dan menjaga jarak tugas pemerintah itu 3T yaitu kalau masyarakat 3M kami 3T 3T itu ya testing tracing dan treatment jadi testing yang masif ini memang bagian dari konsep kami dalam rangka mencari masalah masalah itu kuncinya diselesaikan dengan mencari identifikasi masalah identifikasi masalah di usaha corona ini mencari penyebarannya penyebaran melalui testing dengan ditemukan penyebarannya dengan cepat melakukan pencegahan dan penanganan Bang Riza saya selah sedikit saja berkaitan dengan masifnya test yang dilakukan ataupun tracing begitu ya memang agak pro dan kontra sih Bang Riza mumpung ketemu jadi saya ingin tanyakan kan kalau berkaca seperti misalnya melihat di Korea Selatan itu kan memang pemerintahnya pemerintah kota misalnya di Seoul gitu kan sampai mendatangi perkantoran ada tim yang yang kelihatan begitu kita menyaksikannya di televisi begitu mereka melakukan test ada mobil-mobil yang kemudian mendekati kerumunan masyarakat dan dites dites begitu ini gak terjadi di Jakarta harian Kompas hari ini mencatatkan begini 62% kasus positif itu ditemukannya di rumah sakit jadi ketika ada orang datang ke rumah sakit makanya ketemu 34% ditemukannya melalui tracing karena ada kasus kemudian ada 4% saja yang merupakan temuan baru nah ini yang kemudian membuat kita yang selalu mendengar bahwa oke ini naik karena ada test yang cukup masif jadi bertanya-tanya masifnya dimana Profesor Zubairi tadi mengatakan dari sisi orang yang harusnya dites itu masih sangat jauh nah itu loh apa Bang Riza yang kita kepingin apakah benar-benar sebetulnya ini masif atau sebenarnya kita nunggu aja begitu di kemudian ada begitu ada baru dicatat begitu ada lapor baru dicatat bukan masif kan itu namanya Bang Riza ya kalau dari segi jumlah tes itu sangat masif jadi kalau WHO standarnya itu 1000 per 1 juta kami jauh lebih tinggi dalam sepekan itu kalau WHO itu 10.000 untuk Jakarta itu dari jumlah penduk harusnya 10.645 kami sudah 51.148 jadi 5 kali dari standar yang diminta oleh WHO sesungguhnya Jakarta mohon maaf dibandingkan dengan provinsi lain dibandingkan Indonesia dari segi jumlah atau presentasi jadi 5 kali lipat lebih baik daripada yang diminta oleh WHO namun memang ada beberapa pendekatan ada 3 sebetulnya yaitu tes yang kami langsung tes active finding kemudian tracing kemudian pasif case finding jadi memang dalam 2 pekan terakhir ini DINCAS merubah strategi yang tadinya case active finding tinggi sekarang diubah dari tracing yang lebih tinggi kemudian baru yang pasif case finding jadi ini diatur memang dalam rangka untuk terus melacak jumlah pelacakannya yang ditambah dibandingkan pasif case finding ini juga sudah kita bahas dalam rapat bahwa perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat menambah atau mengejar titik-titik penyebaran kalau active case finding kan kita sebar begitu saja kalau survey itu namanya apa namanya tidak ada nama yang disebut lah kira-kira gitu atau random begitu kalau tracing ini kan kita mengejar makanya saya kena langsung dikejar siapa saja yang bertemu dengan saya nah itu yang lebih diperbanyak oke baik tapi pada intinya pemprov DKI menyadari aware bahwa ini ada ada kenaikan yang memang harus diwaspadai itu disadari ya bang Riza ya ya terus dong kami kan setiap hari setiap saat terus mengecek menganalisa mencermati data-data dan fakta yang ada kami kelola kami olah terus langsung kami teruskan dengan membuat berbagai kebijakan kami turunkan kami implementasikan dalam bentuk program-program penanganan pencegahan di lapangan oke banyak memang yang kami singkatkan sainsara-pasara peringkatan kualitas dan jumlah tenaga kemudian juga dukungan logistik obat-obatan peralatan masker laboratorium jumlah ruang ICU jumlah tempat tidur dan lain sebagain terus kami singkatkan baik bang Riza bang Riza lebih detail mengenai ini saya sambung ya kita jeda dulu kita pengen tahu persiapan-persiapan Pemprov DKI Jakarta dan kerjasamanya dengan beberapa kota di sekitar Jakarta nanti untuk menangani kenaikan paparan COVID-19 kami segera kembali selamat menikmati selamat menikmati